Saat berada di ruang tamu, wanita tua itu bersedekap dan menatap tajam ke arah Nunung. Nunung pun menunduk, menghindari tatapan mata mertuanya itu. Nunung, siang ini juga, kamu cepat meminta maaf sama keluarga mayat tadi. Ibu gak mau tahu dan tidak ada bantahan. Bentak ibunya. Seketika, Nunung mengangkat wajahnya dan menggeleng. Kenapa, kenapa harus minta maaf, bu? Nunung kan gak melakukan apa-apa, sangkal Nunung. Mata mertuanya itu, seketika melotot. Apa kamu tidak sadar dengan kesalahanmu? Bentak ibunya. Nunung terdiam, seketika teringat pada siluet wajah yang tadi mengantam wajahnya. Kembali, menelaah ucapan ibu barusan. Apa yang dimaksud ibu adalah saat ia berbincang dengan tetangganya. Perihal tentang si mayat. Nunung diceka merasa bimbang. Ingin rasanya ia jujur. Tapi ia takut akan dimarahi ibu mertuanya dan juga suaminya. Apa yang harus aku lakukan, batinku? Ini pasti ada hubungannya dengan ucapanmu tadi saat kita memandikan mayat. Bukankah sudah berkali-kali ibu bilang, Kita sebagai pemandi mayat, pantang untuk mengungkapkan aib si mayit. Apa kamu mengerti itu, Nunung? Ucap ibunya. Nunung mengangguk dalam keadaan menunduk. Menghindari bersitatap dengan ibu mertuanya. Mata itu membuatnya takut. Sejatinya, Nunung menyadari kesalahannya. Tapi, ia tidak ingin untuk mengakuinya. Entah apa yang akan diucapkan suami dan juga ibu mertuanya. Jika tahu, kalau Nunung pun membicarakan aib si mayit dengan tetangganya. Nunung mengerti bu. Nunung minta maaf. Lirih Nunung nyaris tak terdengar. Tono memandang istrinya Iba. Ia pun tak menyalahkan Nunung sepenuhnya. Mungkin, Nunung saat itu sedang kilap atau memang sedang lupa. Maklumlah, manusia itu tempatnya salah. Dan Nunung tidak luput dari kesalahan. Mas akan minta izin hari ini. Kita temui keluarga almarhumah. Kamu, nanti minta maaf dengan tulus. Biar kamu gak diganggu lagi sama arwah wanita itu. Ucap Mas Tono kepada istrinya. Ada perasaan bersalah menyusup ke dalam hati Nunung. Jika ia jujur saat ini, apakah suaminya akan menerima? Atau malah akan memakinya? Lagi-lagi Nunung memilih bungkam. Meski sejujurnya ia takut, jika nanti makhluk itu kembali mengganggu dirinya. Setelah makan, Nunung akhirnya mengikuti perintah ibunya. Kepalanya masih sakit, tapi ia paksakan. Ia ingin segera terbebas dari makhluk yang sempat menerornya. Bersama dengan Tono, Nunung bergegas pergi ke rumah tempat ia memandikan mayat tadi. Jalanan buruk dan meliuk kembali ia hadapi. Beberapa kali mereka berhenti karena Nunung tiba-tiba merasakan perutnya seperti diaduk-aduk. Padahal, ini kan hari siang, Mas. Kok rasanya pundakku ini berat banget? Terus, awannya dingin, Mas. Keluh Nunung saat mereka berada di perjalanan. Tono tak menjawab. Ia hanya fokus pada jalan yang licin dan juga becek. Perasaanmu saja itu, Dek. Kamu, jangan pikirin yang macam-macam. Udara memang sedang dingin. Kan baru habis hujan. Tono menanggapi dengan biasa. Senyum Nunung melebar seketika saat ia melihat di kejauhan rumah tempat ibu mertuanya itu tadi memandikan mayat. Rumah itu sudah tampak sepi. Hanya beberapa orang saja yang masih berlalu-lalang di dalam pekarangan rumah itu yang tampak dari kejauhan. Ingat, Dek. Kamu jangan lagi bicara yang macam-macam. Minta maaf terus kita pulang. Tono kembali mewanti-wanti saat motor yang mereka tumpangi berhenti tepat di depan rumah almarhum lestari. Nunung pun menganggup. Jantungnya berdebar sangat kencang. Saat wanita itu tiba di muka rumah almarhum wanita yang tadi yang sempat ia jadikan bahan-gibahan. Tengkuknya terasa berat dan dingin. Seluruh tubuh pun kemetar karena takut. Sudah, gak usah takut. Kita masuk, minta maaf. Terus pulang. Beres kan? Tono berusaha menenangkan istrinya yang tampak ragu untuk masuk. Laki-laki itu lalu menyelipkan jari jemarinya di antara jemari nunung. Ia menggandeng istri manisnya untuk mendekat ke arah pintu. Assalamualaikum ucap Tono saat mereka tiba di muka pintu. Waalaikumsalam Dengan cepat mereka mendapatkan respon karena rumah itu masih ada beberapa orang yang sedang beberes. Seorang laki-laki mendekat dan menyapa. Iya, mas. Cari siapa? Tanyanya. Eh, begini, mas. Saya mau bertemu dengan yang punya rumah. Apa saya bisa bicara sebentar? Sautono seraya menggenggam tangan nunung yang kemetar. Oh, ada, mas. Cuman Bang Jamil lagi di kamar. Masih sok atas kepergian istrinya. Silahkan, masuk, mas. Nanti saya panggilkan Bang Jamil. Ujarnya ramah. Senyum tersinggung di wajah Tono. Ia pun mengangguk dan masuk ke dalam rumah bersama nunung di sampingnya. Sejak tadi, nunung tak banyak bicara. Rasanya kata-kata sudah habis untuk ia ucapkan. Tak berselang lama, laki-laki berkulit gelap itu pun muncul. Matanya tampak bengkak dan wajah yang senduh. Tampak dari raut wajahnya jika laki-laki itu sedang terguncang. Iya, mas. Saya Jamil. Ada perlu apa mencari saya? Laki-laki itu tetap berusaha tersenyum meski hatinya saat ini remuk redam. Tono langsung berdiri dan mengulurkan tangannya kepada Jamil. Maaf, mengganggu Bang. Saya memakili istri saya. Mau minta maaf. Tono langsung to the point. Lelaki itu mengeringkan dahinya dan menetap Tono dan Nunung bergantian saat tangannya terlepas dari tangan Tono. Minta maaf untuk apa, mas? Tanya lelaki itu. Eh, tunggu. Ini mbak yang tadi, bukan? Yang membantu ibu pemandi mayat. Lelaki itu melebarkan kelopak matanya dan menetap Nunung dengan inten. Mendapat tatapan yang begitu lekat, Nunung langsung menunduk dan mengangguk pelan. Debaran jantungnya semakin cepat. Seolah organ itu akan terlontar keluar saking takutnya. Ada apa, mbak? Kenapa mau minta maaf? Laki-laki, pertanyaan yang memocokkan keluar dari bibir kering laki-laki itu. Begini, Bang. Saya akan meluruskan semuanya. Tadi, saat memandikan jenazah almarhum istri Abang, istri saya tanpa sadar mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak pantas. Saya mohon maaf, Bang. Ucap Tono. Sebagai suami, jujur saya kecewa dengan istri saya. Tapi, namanya manusia tidak lepas dari kilaf dan kesalahan. Saya pun berusaha memaklumi kekilafan istri saya. Saya mohon, Bang. Maafkan kami. Saya, terutama istri saya. Dengan pasrah, Tono berusaha meminta maaf kepada Jamil. Terdengar halakan nafas berat dari laki-laki yang istrinya baru meninggal itu. Sebenarnya, ini murni bukan hanya kesalahan istri Sampaian Mas. Memang benar, istri saya saat meninggal banyak menyusahkan orang-orang, terutama para pemandi mayat. Saya tidak menyalahkan jika istri Mas Heran dengan keadaan istri saya. Dan saya memaafkan itu semua. Sebenarnya, tanpa meminta maaf pun, saya sudah memaafkan. Ucaplah laki itu. Laki-laki itu terlihat legowo dan senyum ketir laki-laki terulas dari bibirnya. Seketika Nonung mengangkat wajahnya, ia benar-benar ternyuh melihat ketegaran laki-laki itu. Begitu juga dengan Tono suaminya. Mereka pun akhirnya berpamitan karena merasa masalah mereka sudah selesai. Nonung dapat bernafas lega. meskipun sebenarnya hatinya saat ini masih ragu. Apakah makhluk itu nanti benar-benar pergi atau kembali mengganggunya? Di perjalanan pulang, Nonung merasakan tubuhnya sudah kembali seperti sedia kalah, ringan dan tanpa beban. Ia memaluk tubuh suaminya dengan arat. Senyum pun tersinggung di bibir tebalnya. Alhamdulillah, mas. Makasih ya, mas. Sudah mau nemani adik minta maaf. ucap Nonung. Lain kali, jaga omongan. Jangan begitu lagi. Ucap tono. Iya, mas. Aku janji. Jawab Nonung. Dan sepasang suami istri itu pun pulang dengan hati yang lega. Berharap jika makhluk itu tidak lagi mengganggu kehidupan mereka. Nonung bergolek kiri dan kanan. suara jendela yang dihempas angin kencang dari luar membuat wanita itu sulit untuk kembali memacamkan mata. Apalagi tiba-tiba ia merasakan sakit di bawah perut karena ia menahan buang air kecil. Nonung lalu menoleh ke arah suaminya yang sedang tertidur pulas. Bunyi dengkuran menambah perasaan kesal di hati Nonung karena suaranya yang berisik. Ia menggoyang-goyangkan tubuh suaminya tapi laki-laki itu tak juga membuka mata. Nonung yang sudah tak tahan keluar dari kamar dan mencari senter di lemari dapur. Tangannya mulai bergerilyah dan menemukan senter di rak paling atas. Nonung yang kesulitan berjincit berusaha mencapai senter. Di saat itulah ia merasakan ada seseorang di balik tubuhnya saat Nonung menoleh. Mas bukannya tadi Nonung tak melanjutkan ucapannya. Ia malah menatap heran suaminya yang berwajah pucat pasi. Mas kamu lagi-lagi Nonung menghentikan kalibatnya karena suaminya tiba-tiba memutar tubuh dan melangkah ke arah dapur. Nonung menghidupkan senter sebelum mengikuti suaminya ke arah belakang. Apa Mas Tono sakit? Kok wajahnya pucat banget dan tatapannya kosong? Nonung berbicara seorang diri. Nonung mengikuti suaminya sembari berlarian kecil karena Tono jauh berada di depannya. Mas tunggu mas seru Nonung susah payah mengejarnya karena sesak yakian menyiksa. Sinar senter menemani langkah kaki Nonung hingga ia tiba di WC. Tono menunggu tak jauh dari muka pintu. Nonung pun segera menuntaskan menajatnya. Ah, legah gumamnya. Setelah tuntas Nonung pun keluar dari kamar mandi. Ia melebarkan kelompak mata saat tak menemukan keberadaan suaminya. Tangannya bergerak menyinari sekitar dengan sinar senter miliknya. Ah, itu dia. Cerit Nonung senang saat mendapati suaminya berdiri tak jauh dari tempatnya di bawah pohon durian. Dan tanpa ragu Nonung berlangkah mendekati laki-laki yang kini memunggunginya. Anehnya, Nonung merasa kakinya seperti tak menampak tanah. Semakin ia mengayun langkahnya, semakin suaminya itu menjauh. Nonung tersengal, ia pun memandang sekitar. Padahal, ia merasa sudah berjalan jauh, tapi ternyata ia masih di tempat semula tidak bergerak. Nonung memicinkan mata saat sadar, jika punggung itu bukan punggung suaminya. Kamu siapa? Tanya Nonung terpatah-patah. Tak ada jawaban, hanya kesunyian di antara kegelapan malam yang sangat minim cahaya. Sumber cahaya hanya dari lampu senter dan pendar bukan yang menyelusup dari daun-daun yang renggang. Tak ingin mengalami kejadian buruk lainnya, Nonung berniat untuk memutar tubuh dan ambil langkah seribu. Naasnya, kaki Nonung begitu terpaku, tubuhnya pun mendadak kaku. Dalam kepanikannya itu, Nonung mendapati tubuh itu dililit sesuatu, selendang putih panjang yang turun dari atas pohon dan membungkus tubuh itu hingga menyerupai pocong. Astaga! Po-po-po-pocong! Lirih Nonung dengan keringat dingin yang jatuh dari kedua anak rambutnya. Bukan cuma satu, tapi tiba-tiba ada pocong lain di sebelahnya. Perlahan, kedua pocong itu berbalik dan menunjukkan wajahnya. Jelas, Nonung mengenal salah satunya, yaitu Almarhum Malestari, wanita yang tadi siang ia mandikan. Kedua pocong itu terbang mendekat, membuat Nonung menangis ketakutan. Berusaha untuk bergerak, tapi sia-sia. Saat jarak hanya tinggal beberapa jengkal, pocong itu berhenti. Nonung melotot, menatap dua pocong berwajah putih dengan lingkaran hitam di matanya. Aroma jeruk purut dan kabur barus seketika menyeruak bau mahit yang kental. Nonung ingin teriak, tapi suara itu bagi tercekat. Ingin memejamkan matapun ia tak bisa. Wajah yang awalnya mulus perlahan hancur, mengeluarkan darah, dan asap tiba-tiba muncul dari dalam kain kafan. Tolong! Tolong kami! Tolong! Dua mulut pocong itu mengangah, mengeluarkan asap berbau gosong yang sangat menyengat. Wajah hancur itu berubah hitam pekat, gosong, begitu pun warna kain kafannya berubah hitam. Saat kedua pocong itu mendekat, Nonung sudah tidak kuat, tubuhnya langsung lemas dan ambruk di tempat. Tiara memandang sayu jenazah suaminya yang kini terbaring diberankan rumah sakit dari kejauhan. Ia tiba-tiba dihubungi pihak rumah sakit dan kabar itu benar-benar membuatnya terpukul. Ibu dan bapaknya, juga anak perempuannya, tak mampu lagi berkata-kata, hingga tangis yang berderai di antara dua bola matanya. Dunianya yang cerah-ceria mendadak jadi mendung gelapu saat mengetahui jika suami tercintanya itu meninggal di rumah sakit. Sayangnya, tak ada keterangan apapun dari rumah sakit. Orang-orang di rumah sakit seolah menutupi apa penyebab suaminya itu meninggal. Jenazah suaminya itu pun dibawa pulang dengan menyimpan seribu tanya di pikirannya. Jenazah suaminya itu pun tiba di rumah duka disambut isak tangis keluarganya. Sedang Tiara hanya menatap sendu dan tak dapat berkata-kata. Hatinya hancur lebur. Padahal tadi pagi suaminya itu baik-baik saja. Apakah Mbak Tiara mau ikut dalam proses pemandian suaminya? Kami akan segera memandikan mayit ini. Seseorang tiba-tiba mendekati Tiara yang saat itu duduk menyandar di rumahnya. Tiara mengusap air matanya yang saat itu menggenangi bibinya dan mengangguk pelan. Perlahan Tiara bangkit dan berlangkah dengan tubuh yang terhuyung karena lemas. Tanpa basa-basi ia langsung mengikuti lelaki itu masuk ke dalam ruangan yang terbuat dari kain panjang yang saling terikat. Suasana sontak hening saat wanita itu masuk ke dalam. Tiara semakin heran kalau orang-orang itu langsung menatap ke arahnya. tanya itu pun akhirnya terjawab saat orang-orang itu menyingkir dan memberikan tempat baginya untuk bisa melihat dengan jelas suaminya. Seketika kelopak mata Tiara melebar tak percaya dengan apa yang ia lihat apakah ini nyata atau mimpi semata. Laki-laki yang terpucur kaku itu tampak pucat tapi kain yang menutupi sebagian tubuh laki-laki itu menunjukkan suatu keanehan. Alat kelamin yang ditutupi kain itu terlihat berdiri tegak. Tentu saja itu bukan hal lumrah mengingat laki-laki itu sudah meninggal dunia. Bolehkah saya melihat pak apa yang sebenarnya terjadi dengan suami saya? Tiara bertanya pada salah satu laki-laki berpeci hitam yang saat itu wajahnya terlihat tegang. Kami tidak tahu bu saat jenazah dimasukkan di dalam ruangan ini tiba-tiba saja alat kelamin alam harum berdiri jawab lelaki itu dengan sopan. Masih di darah rasa penasaran tiara mendekat tiba-tiba saja aroma anjir darah terasa begitu pekat menusuk indera penciumannya. Saat ia berada di samping mayat suaminya ia mengangkat sedikit kain di darah pinggang dan merundukan tubuhnya menggerakkan kepalanya ke kiri sedikit menggeleng untuk melihat alat kelamin suaminya. Tubuh itu langsung menegang matanya langsung berair dan berkaca-kaca. Apa yang telah kau berbuat bang? Mengapa ini bisa terjadi padamu? Tiara perlahan bangkit dan mundur beberapa langkah. Hampir saja tubuh wanita itu ambruk karena tak kuasa melihat keadaan suaminya. Beruntung ada salah satu kerabatnya langsung menangkap tubuhnya. Silahkan bapak-bapak mandikan saja saya tidak sanggup ucap Tiara dengan suara bergetar dan air mata yang merembes dari kedua matanya. Dada Tiara sesak kematian suaminya yang menjadi tanda tanya kini kian menimbulkan banyak pertanyaan di dalam pikirannya. Keadaan jenazah suaminya saat ini dimana kemaluannya itu bengkak dan membesar seperti botol bir bintang berwarna biru kemerahan dan mengeluarkan darah yang menghitam seolah menjadi pertanda bagaimana laki-laki itu bisa meninggal tiba-tiba. Apakah ini asap dari Allah atau mungkin suaminya itu bersinah dan menghianati dirinya? Orang-orang yang berada di dalam kuburan tiba-tiba keluar dengan tergesa-gesa panas seperti menginjak bara api Tukah salah seorang dari dua orang panggali kubur yang berhasil keluar dari dalam liang lahat Orang-orang yang berada di kuburan pun melongo melihat asap yang tiba-tiba timbul dari dalam liang lahat Coba panggil Pak Ustadz Apa kita cari tempat lain saja Kalau dipaksakan di tempat ini tidak akan ada yang bisa menyambut dari dalam karena tanah yang kita injak sangat panas usul seorang pria yang memakai kaos abu-abu Iya itu benar kita akan menzolimi orang yang akan menerima di bawah Tidak mungkin kan kalau mayat kita lempar tanpa di asankan Na'udzubillah min dalik Sebenarnya apa yang telah diperbuat almarhum semasa hidup Mengapa terasa menyulitkan Sau temannya yang lain Baiklah Kalau begitu saya akan menemui Pak Ustadz Kalau tidak dari sekarang takutnya tidak terkejar laki-laki berkaos abu-abu itu menimpali Setelah mendapat persetujuan dari teman-temannya laki-laki itu bergegas menuju motornya yang berada di parkiran depan makam Dia memacu kendaraan roda duanya itu dengan kencang memburu waktu untuk bisa segera sampai ke rumah duka Jarak dari rumah kekuburan tidaklah jauh hanya menempuh waktu sekitar 5 menit dan kendaraan itu pun sampai tepat di depan rumah duka Orang itu dengan tergesa-gesa mencari keberadaan Pak Ustad yang saat itu sedang berada di dalam tempat pemandian jenazah Pak Ustad yang satu itu belum memulai proses pemandian jenazah segera keluar dari tempat itu dan menemui orang tadi Ada apa Wildan? Kenapa ingin menemui saya? Tanya laki-laki berjenggot yang diperkirakan umurnya baru sekitar 40 tahunan itu Laki-laki yang bernama Wildan itu tampak menarik nafas sebelum ia berbicara dengan Pak Ustadz begini Pak kuburan sudah siap tapi begitu selesai tanah yang kami pijak terasa sangat panas Pak seperti bara api dan berasap kami juga khawatir jika itu bisa mencelakai orang-orang yang akan menerima mayit di dalam kubur nanti ungkap laki-laki itu dengan raut wajah gusar Astagfirullahaladzim Pak Ustadz tampak syok tak terkecuali tiara wanita itu semakin tak berdaya hanya mampu menelan ludah baiklah kalau begitu cari tempat yang lain saja bukankah area pemakaman masih luas ujar Pak Ustadz yang langsung diangguki pria bernama Wildan itu apa masih terkejar Pak Ustadz soalnya jika kembali menggali makam baru tentu akan memakan waktu ujarnya Pak Ustadz pun termenung sejenak tapi kemudian menganggukinya lakukan saja mayit belum kami mandikan tapi mungkin agak sedikit tertunda harusnya sebelum zuhur kita kebumikan kalau begini kejadiannya kemungkinan habis zuhur baru bisa jelas Pak Ustadz tidak apa yang penting kita sudah melakukan yang terbaik untuk si mayit imbunya iya Pak Ustadz baik kalau begitu saya permisi dulu ya Assalamualaikum Waalaikumsalam jawab Pak Ustadz Pak Ustadz pun mengelah nafas saat melihat laki-laki itu pergi dan mengendari kendaraan roda dua miliknya laki-laki berjenggot itu lalu berbalik dan masuk ke dalam bilik yang terbuat dari kain untuk kembali melakukan proses pemandian jenazah Tiara yang sudah tidak sanggup melihat keadaan suaminya memilih untuk masuk ke dalam rumah sedang bapak-bapak yang saat itu memandikan jenazah menemui kejanggalan-kejanggalan yang membuat proses pemandian itu terkesan lama darahnya terus saja mengalir Pak Ustadz meskipun sudah kita aliri air terus-menerus salah satu pemandi mayat mengibas-nibaskan tangan di hidungnya ia lalu merogos sesuatu di dalam kantongnya dan memakainya setidaknya masker yang ia pakai bisa menetralisir aroma anjir darah bercampur nanah yang keluar dari kemaluan si mayit Pak Ustadz pun meraih HP di dalam kantongnya dan melihat waktu yang sudah menunjukkan pukul 11.30 siang sebentar lagi masuk waktu zuhur kalau tidak segera kita selesaikan kita akan menyusahkan banyak orang kalau begitu kita lakukan semaksimal mungkin jika memang sudah takdir Allah kita tidak bisa berbuat banyak Pak Ustadz kembali melakukan proses pemandian sinasah meski darah masih terus mengalir dari alat kelamin laki-laki yang masih membengkak segala upaya telah dilakukan Pak Ustadz tapi alat kelamin al-mahrum sama sekali tidak bisa kembali seperti semula saat ia sebelum dimandikan berbagai pertanyaan pun muncul di dalam benak mereka yang saat itu ikut memandikan dosa apa sebenarnya yang telah diperbuat laki-laki ini hingga membuat Allah memperlihatkan keburukannya kepada orang-orang biar saya saja yang menekan perut si mayit kamu terus siramkan air perintah Pak Ustadz pada salah satu temannya baik Pak Ustadz bismillahirrohmanirrohim ya Allah permudakanlah fardu kifayah kami hari ini jangan anggap bersulit ya Allah ucap Pak Ustadz lagi kemudian semua orang di situ sontak menutup hidung saat Pak Ustadz menekan pelan perut si mayit kotoran berwarna hitam pekat yang aromanya sangat bau jatuh satu persatu keluar dari tubuh si mayit dan anehnya selama 10 menit Pak Ustadz hanya berjibaku dengan kotoran itu yang jumlahnya cukup banyak seperti memenuhi perut si mayit setelah dirasa bersih Pak Ustadz membersihkan tubuh si mayit dengan sabun khusus dan membasuhnya dengan air yang bercampur jeruk purut kapur barus dan juga daun bidara air terakhir yang ia basukan adalah air suci yang tidak dicampur apapun proses pemandian jenazah pun akhirnya selesai ditutup dengan wudhu meski darah masih terus keluar dari kemaluan si mayit sebelum mayit dibawa masuk ke dalam rumah mayit pun dilap hingga bersih dan tidak menyisakan air lagi mereka pun bahu-membahu membawa jenazah masuk ke dalam rumah kasak kusuk pun kembali terdengar saat mayit mulai dikavankan orang-orang tidak bisa menjaga lisan saat melihat ada benda menonjol saat main sedang ditutupi dengan kain putih itu tiara hanya bisa menahan perih di hatinya ia benar-benar tak menyangka jika suami tercintanya meninggal dalam keadaan yang hina bertempatan dengan suara azan zuhur yang berkumandang orang-orang pun membawa mayit itu serta ke masjid terdekat untuk disolatkan setelah solat zuhur dilaksanakan dan begitu selesai disolatkan orang-orang mulai kesusahan untuk membawa keranda yang terasa sangat berat dan berbau bangkai aromanya pun tercium hingga jarak beberapa meter sekitar membuat beberapa orang pelayat memilih untuk pulang hanya beberapa orang wanita saja yang ikut ke kuburan mengabaikan bau yang sangat menyengat dan membuat mereka ingin muntah sesampanya di kuburan kejadian ganjil kembali membuat orang-orang berdejak heran lagi dan lagi kuburan yang sudah selesai digali mengeluarkan asap dan tanahnya sangat panas seperti bara api para penggali kuburan menyerah bukan hanya karena takut tapi juga lelah yang teramat sangat menggali kuburan bukan hal yang gampang dan pastinya mengeluarkan banyak energi apalagi yang mereka gali saat ini dua kuburan secara bersamaan untuk kedua kalinya ini Pak Ustadz pun menyerah merasa ini seperti jalan Tuhan untuk menunjukkan kepada manusia lainnya jika perbuatan dosa itu tidak selamanya akan mereka dapat balasannya di akhirat di dunia pun jika Tuhan bergendak maka tabir itu akan terbuka dan asap itu memang benar adanya Marjohan mayat yang meninggal karena ketahuan selingkuh dan ganca di hotel itu harus menerim asap dari Tuhan secara nyata di dunia iya meskipun operasi awalnya berhasil tapi Tuhan bergendak lain dan menginginkan ia meninggal saat itu Marjohan mengebuskan nafas terakhirnya setelah kematian lestari wanita selingkuhannya dan dengan terpaksa Marjohan diturunkan begitu saja ditutupi dengan papan dilempar-lempar dari atas karena orang-orang tidak bisa turun ke bawah membahayakan setelah proses penguburan yang sulit itu selesai dan Pak Ustadz membezakan doa orang-orang pun mengucap Alhamdulillah dan satu persatu meninggalkan area perkuburan baru saja tujuh langkah mereka meninggalkan kuburan Morjan tiba-tiba selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati